Warga dihebohkan dengan suara bising lantaran adanya pesawat yang terbang rendah di Langit Tangerang pada Kamis 22 Juli 2021 malam. Dalam rekaman amatir warga, pesawat tersebut bahkan terbang rendah dan berputar berkali-kali di wilayah Kelapa II, Keupaten Tangerang. Terkait hal ini pihak Airnav memberikan penjelasannya. Heboh adanya pesawat yang terbang rendah itu pertama kali dibagikan oleh akun Instagram atabouttng pada Jumat 23 Juli 2021 pagi. Akun atabouttng mengunggah setidaknya tiga video yang menunjukkan sebuah pesawat terbang rendah dan membuat suara bising. Salah satu video yang diunggah menerangkan pesawat itu mengudara di atas langit wilayah Kelapa II, Keupaten Tangerang, yang diketahui berlokasi di dekat Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Tak hanya satu kali mengunggah video mengatahkan bahwa pesawat yang terbang rendah berputar setidaknya lebih dari tiga kali. Terkait hal ini, Humas Airnav Bandara Soekarno-Hatta Yohanes Sirait membenarkan operasional pesawat tersebut pada Kamis malam. Yohanes mengatakan bahwa pesawat yang melintas adalah pesawat milik Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan. Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan itu diketahui sedang mengecek dua alat bantu pendaratan di Bandara Soekarno-Hatta. Dua alat bantu pendaratan tersebut adalah Instrument Lining System atau ILS dan juga Precision Approach Path Indicator atau PAPI. ILS adalah alat bantu navigasi yang memberikan informasi pada pilot untuk pendaratan menuju landasan di sebuah bandara. Sementara PAPI adalah lampu alat bantu visual yang memberikan informasi panduan untuk membantu pilot dalam mempertahankan posisi pesawat dengan pendekatan yang benar dalam dimensi vertikal ke titik tujuh di jalur landasan ketika melakukan pendaratan. Diakuinya, pengecekan ini akan berlangsung selama dua minggu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!